Ya kita berpikir bakal Gimana tuh? Maksudnya makan Maksudnya Makan juga nih Gimana? Saya jadi tukang sensus keburan Tukang sensus keburan Dan Rokokai Iagereee Masu Dan Rokokai selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman sekalian menjelang subuh kita sekarang berada di ini daerah Jabura Jabura Kidul dan di kawasan ini terdapat makam yang cukup kenal ya kan dengan sebutan makam gedungan ada beberapa makam yang mempunyai batu nisan yang cukup besar sehingga menjadikan nama makaman ini makam gedungan namun pertama kali kita kesini pada sepaktus siang hari minggu kemarin minggu kemarin kita sempat tanya-tanya ya kan tentang siapa yang dimakamkan di sini dengan nisan yang besar namun masih belum jelas-jelas dan akhirnya pagi hari ini kemarin pagi sih mau menjelang subuh ini kita sama Mas Sudi datang ke sini dan mencoba untuk mengulik sedikit tentang siapa beliau yang dimakamkan di sini dengan batu nisan yang besar langsung saja mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan langsung biar Mas Sudi yang menjawab tadi sudah tanya-tanya kayaknya silahkan Mas Sudi monggo dilahirkan apa yang pokokan dulu jadi selama perjalanan saya siarok berapa kali ke sini siarok kayaknya ada sepuluh kali sepuluh kali kalau sama saya itu kemarin keberapa hari kayaknya ke sembilan ke sembilan ke sembilan dan malamnya itu jarang lagi saya terus itu kesimpilan lagi makanya saya bilang itu makam favorit saya karena saya muter-muter di Jirbon di wilayah Jirbon Timur di wilayah Jirbon Maret saya melihat bentuk nisan sepertinya sangat keren yang gagal dan beli bawa hanya di sisi sawasan Jirbon ini yang kemarin saya foto itu kenapa yang yang dibiarkan yang dibiarkan tidak ditutup atau tidak diperlihara dengan baik untuk ditanyakan yang tadi sepert jaman apa sepert bersama Aruti itu makannya siapa yang saya saya jadi tukang sensus kuburan jago sensus apa-apa gini tadi ada beberapa hal yang saya tanyakan sejak terkait desainnya desainnya itu sebenarnya berdekatan dengan khas lokasi dari Kraton Jambura Kraton Jambura itu katanya sekarang sudah berubah menjadi sebagian mencari masjid atau masjidnya sebelah mana saya tidak tahu satu cuman disini harus saya mencari tahu bukan dari politik yang dikuburkan disitu kebetulan disini itu ada sebangsa JIN yang memang mungkin menunggu disitu namanya Tuang Sakala nama beliau dari yang menjelaskan JIN nah yang sepengetahuan dia bahwa yang dikuburkan di dalam situ itu memang yang besar dari Jambura tadinya harus kalau yang di luar itu masih kerabat dari Medan Kemulan sama cucu berarti cucu apa-apa masih turunan Prabu Andahiyang Prabu Andahiyang itu saya tidak tahu siapa coba nanti cari literatur jadi Prabu Andahiyang itu pas zaman masa itu katanya anak Prabu Andahiyang pun beragama Islam jadi anak kerabat semua itu kebanyakan sudah Islam semua beliau sarankan ke saya kalau memang mau mengulat sejarah tentang siapa yang dimakamkan ke situ kita kesininya jangan jam segini tapi siap hari siap hari biar jelas terus tadi dia tunjukkan juga bahwa di sebelah kanan kita pas tadi kita diara disitu ada makam pembesar dari Pedang Kemulan juga nah tapi dimakamkan disitu cuma kondisinya sudah rusak disitu ada dua makam makam orang dari Medang Kemulan terus Medang Kemulan itu mana kalau nama kerajaan itu kalau nama kerajaan itu kata kata di Sabuda itu namanya kota oh begitu ya nah tapi beliau jelaskan bahwa disini ada kratom dulu yang sempat berdiri disini itu perkiraan di dekat masjid sekarang sudah berubah nah ini masjid yang mana arti sekitar ada masjid kan di sana yang masjid 2 itu ya yang madrasa itu ya sekitar 200-300 makanan lalu di samping kanan kita tadi ada makam bukan makam manusia tapi makam makakas ini makakas itu apa alat-alat benda-benda pusat oh pusat ada di sumpah sana yang tiga itu di depan eh yang dua itu kerabat yang satu itu katanya bukan tapi yang kita dekatin bukan yang di luar yang di luar itu jadi masih keturunan dari Prabu Andahyang sedangkan saya ingatkan dengan memperkirakan itu terkait dengan Mugmaruguru Mugmaruguru itu katanya dilemah wales lemah wales itu sekarang namanya Rawawrib oh katanya ini salah Rawrib Rawrib mana ya itu saya bilang apa sumur Rumer pengarang apa sana oh iya iya yang saya bilang yang katakan bagus ini makam di biasa mana Rawrib itu dimana yang gak ada yang tahu itu makamnya siapa dia juga ngelaskan bahwa kutaknya kutak kutak yang bekas Traton di sini itu itu sudah terpendam tanah tapi fisiknya masih bagus mungkin kalau siang hari kita bisa minta diantar atau apa jadi memang kan di sekitar Masjid atau Madrasen karena luas saya berat itu warga sering menemukan medang kemulang sama jambura itu satu ibu kota ibu kota itu itu nama keraja kalau cabura itu nama ibu kota kerajaan sumber ibu kota yang kerajaan kalau terkait tahun yang tadi di luar itu kalau tahun kita itu berarti saya kira tadi kan sekitar 500 setengah tahun berarti dengan sekitar berapa 1400 yang berarti berarti akhir jadi antara amuk marugul atau di atas kurang tahu tapi sekarang gini coba cari berbandingan kapan amuk marugul kapan amuk marugul sama anda yang sama atau bukan saya enggak kalau masyurudnya kan amuk marugul Prabu anda yang namanya masih kerabat masih anak warung itu sama Prabu anda yang disebutkan Prabu anda yang itu kata dibatamkan di daerah sini kita harusnya pagi atau siang siang habis siang kami karena ini karena seling kena air yang hancur tapi pasca itu aja kalau gak seling pasca jembatan apa jalanto aja jalanto jadi disini jembatan jembatan yang menarik kuburan pekakas itu kayak piring pekakas pekakas gak kuratau pekakas dulu piring 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 ini program dari dulu saya sering menguasakan banyak pengen orang dari dulu itu warga yang di jembatan yang yang diceritakan sama orang yang yang mana yang mancet yang deket kalau enggak sama masih satu konflik beratnya gini disini sesungguan posisi di projok yang peraturan apa jalan-jalan jalan jalan medan kamburan medan kamburan kan kerajaan mitologi di jauh timbun ada jauh barata tapi sepertinya saya pernah panjang 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 itu pomedang kamburan itu ibu kotanya ibu kotanya capuran capuran oh pertamanya sampai 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 kulingan kalau kata yang disitu tadi jadi disini masih terabat dari kerajaan Sunda ya kata Pak Marugul kan masih satu satu kakek satu buyut saya minim pengetahuan teman yang menarik gini anda yang tahu berapa tadi catatannya kalau ini turunan berarti kan tidak jauh tidak dia bilang cucu satu cucu satu itu alat satu itu bukan dari sini tapi ikut orang mendang ngomongan sebut tadi berarti kerajaan juga tapi medan kampung itu dicerbuk enggak populer justru medan kampung itu populernya cowok timur contoh nah di pos sampai dengan hari ini medan ngomongan juga maksud yang penting jelas adegan benar atau betul lagi saya ternyata paja-paja literatur yang lain medan kampung itu posisi japura japura itu yang masuk itu japura justru japura bukan kerajaan lalu nampai dipolong kaya indonesia di kumatanya jakarta terima kasih terima kasih tapi yang dilahaskan duduk di wilayah saya terbanyak kan di jepul lebak tidak nah di wilayah jepul lebak banyak berdengar ke atas bahkan di jepul lebak begitu nah tepat ya di majid itu majid tapi penjelasan jin itu kan bisa salah bisa salah juga tapi kayaknya soalnya sama agama sama 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 kita jadi bahasa orang sini itu bahasa orang sini itu perajuan baca jala perajuan sirwa itu latihan perangan oh masih hidup kerajaan 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 yang berkembang berkembang di situ tempat 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 perangan tempat latihan mes mes latihan mes 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 sen men mes 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 yang dimakamkan di sini mas itu rata-rata kebanyakan Islam ini yang kemudian yang namanya siapa tadi ke yang perempuan yang ini menariklah Hai rawan sudi nama rawat apa disebutnya nyai malin merawan sudi sesibu kancing itu di situ juga tapi saya sebut singgung saya gitu di dalam tapi enggak 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 maksudnya bentuk umuran yang maksudnya kan itu lebih banyak kan banyak kalau itu sama yang bilang kan nanti kita dudukin makam apa bukan 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 yang saya pernah dapat informasi jadi berbeda waktu sama kampan terus di luar waktu sama teman saya itu yang jalan depan posok kanan posok kanan yang di luar di bawah genceng yang satu ini yang ditanggung iya enggak iya enggak iya enggak iya enggak iya enggak lagi benak tempat yang di luar luar pagar tegabu jadi menariknya nyai malin merawan sudi sepulah anjing berarti kan tiga sesepulah anjing asal dengan nama ini dari kerajaan apa ini berarti kan tegak dengan kerajaan kalau Nyai Mahil berarti kan nama yang disebutnya tipe Nyai Mahil tadi kita fokusnya segel ini segel matahari di luar di luar yang besar terkait kerajaan disini bener gak ada atau gak ya karena beliau memang ada dan bekas keraton yang gak tau di keraton ala seperti apa ya itu mutanya masih ada dekat disini sekarang udah berubah jadi masjid di area situ itu masih tanyaku masih temparan masjid jalan belakannya jalan berusaha panggara melak sebelum panggara melak panggara sebuah ras yang paling istimewa bentuk misalnya bisa disitu bahkan waktu di pantaharas lebih besar ini ini saya si kakinya prabun gak ada tulis saya nama-nama yang di luar itu kan ada empat ya cuma tiga yang dianggap itu pun yang namanya gak tau cuma tahunya mereka masih jadi kalau misal kita mau ketemu salah satu korinnya yang paling ini tapi masih ada oke gimana tangan mungkin lain kali siang hari lah kita kita ngupas lebih dalam lagi baik teman-teman untuk malam ini kita sudahin dulu pagi hari ini kita sudahin dulu karena tadi informasinya kalau mau mengupas lebih dalam lagi hari siang kalau gak pagi ya karena saya ukur saya ukur juga ya proses seperti itu waktu jadi harus ada waktu luang lebih panjang lah berarti kuncinya itu prabun anda hiang anda hiang anda hiang anda hiang anda hiang saya sih yakin itu dan yang pertama saya pegang itu dia bilang si prabu anda hiang anak sama cucu tapi sudah sudah mungkin nanti cari literatur siapa sih prabu nanti kecurigaan saya selama ini kecurigaan saya selama ini sudah terjawab belum belum masih masih 50 maksudnya bahwa itu adalah pembesar kerajaan itu terjawab tapi ada 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 seri hentikan kemarin itu kalau gak salah batu misalnya dibawa dari luar pas waktu siang kita kesini ya kan karena batu itu kan beda sendiri kan batu-batu biasa iya kayak bukan batu cirbun yaudah gak apa-apa lah yang penting kita kesini siang lagi iya 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 buat mumpas lebih dalam lagi oke mas oke kita akan kembali lagi ke markas ikuti terus penelusuran-penelusuran tim sejak malam ofisial sensus makam sensus makam sih ganti ada edukan baru lagi ya sensus makam unboxing unboxing penggunaan bersama kangaan selaku pemilik dari channel BGN pedanggolok pesantara subscribe ya teman-teman jangan lupa share komen teman-teman nah ikuti terus video-video selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi